Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu, 19 Maret 2022, berjudul, Allah tidak menahan hal yang baik. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 84, ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Allah tidak menahan hal yang baik, sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya dengan menuruti perkataan nubuatan Yesus yang berkata, barang siapa yang bertahan akan selamat, adalah sebagai berikut. Pertama, bukti Allah tidak menahan hal yang baik saja dikarenakan, ada orang Kristen yang sudah tidak mempunyai pengaruh yang baik di dunia ini atau seperti garam yang sudah kehilangan kehasinannya. Tetapi, jikalau orang-orang Kristen itu hanya dalam nama saja, mereka adalah seperti garam yang sudah kehilangan kemasinannya. Mereka tidak mempunyai pengaruh yang baik di dunia ini. Karena kesalahan menggambarkan Allah, maka mereka lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Kedua, bukti Allah tidak menahan hal yang baik saja, dikarenakan ada banyak orang akan menjadi mitra kerja Allah yang terampil, sekiranya mereka diberi kesempatan yang baik. Oh, sekiranya perhatian yang tidak perlu dan tidak dipercaya ini dapat dikurangi. Hal itu menyebabkan begitu banyak tenaga gereja yang tidak digunakan, malahan menutup jalan, sehingga roh kudus tidak dapat menggunakan manusia. Itu menyebabkan orang-orang yang rela dan rindu bekerja dalam Kristus akan menjadi malas. Hal itu akan mengecewakan orang-orang yang memasuki pekerjaan. Sebenarnya banyak orang akan menjadi mitra kerja Allah yang terampil, sekiranya mereka diberi kesempatan yang baik. Ketiga, bukti Allah tidak menahan hal yang baik saja, dikarenakan ada orang yang memanggil nama Kristus dan bekerja begitu rupa, sehingga orang itu bisa melihat pekerjaannya yang baik dan terpimpin untuk memuliakan pencipta dan penebusnya. Biarlah pengusaha menjalankan bisnisnya begitu rupa, sehingga ia memuliakan Tuhannya dengan kesetiaannya. Biarlah ia membawa agamanya ke dalam segala sesuatu yang dilakukannya, dan menyatakan roh Kristus kepada sesama manusia. Biarlah para ahli mesin dengan rajin dan dengan setia memperkenalkan dia yang telah bekerja keras di kota-kota Judea. Biarlah setiap orang yang memanggil nama Kristus bekerja begitu rupa agar orang yang melihat pekerjaannya yang baik dapat terpimpin untuk memuliakan pencipta dan penebusnya. Keempat, bukti Allah tidak dapat menahan hal yang baik saja, dikarenakan Allah akan bekerja bagi kita, bila mana kita bersedia melakukan apa yang kita dapat lakukan dan apa yang harus dilakukan, yaitu bagian kita. Jikalau semua orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan mau menyadari betapa banyak kita bergantung pada kesetiaan mereka dan pemikiran mereka yang bijaksana, kemakmuran yang lebih besar akan mendukung upaya mereka. Karena keterbelakangan dan rasa malu, kita sering gagal mendapatkan sesuatu yang dapat diperoleh sebagai hak milik dari penguasa yang ada. Allah akan bekerja bagi kita, bila mana kita bersedia melakukan apa yang kita dapat lakukan dan harus lakukan, yaitu bagian kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.